Titan kolosal versus titan dari neraka Hai guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya Yeee Dan di video kali ini teman-teman Pandu Gaming dan Paunet Kenapa kita jadi kayak gini Pak? Tolong dijelaskan Paunet Kenapa kita udah jadi kayak gini kocak? Ya ampun Jadi di episode kali ini ceritanya Pandu Gaming dan Paunet akan menjadi titan kembar teman-teman ya Tapi walaupun semirip-mirip nyara kembar ada perbedaannya dong Contohnya seperti Paunet Ada jenggotnya gitu kan Kita jadi cewek ceritanya kali ini Paunet ya Oke Paunet sini Paunet Kita akan coba cari baju cewek teman-teman Oh iya jadi di episode kali ini kita akan coba main game titan lagi teman-teman ya Karena masih banyak banget yang bilang Pandu Gaming Tolong tamatin game titan Oke santu ya teman-teman Paunet silahkan dipilih bajunya yang mana Pandu Gaming akan coba yang warna pink Nah ini nih cantik teman-teman ya Oke sebelum kita lanjutkan episode kali ini ada baiknya kalau kalian like dulu ya Dan jangan lupa untuk di subscribe teman-teman Subscribe sekarang juga karena supaya itu gratis jadi apa yang kalian tunggu Tinggal pencet tombol subscribe-nya Let's go Paunet Kita akan coba menjadi ya salah pake titan kocak Pandu Gaming pake titan apa nih kita lihat dulu Ini dia bener-bener boom Wow titan Eren teman-teman Ini sih titan yang gak ada obat ini ya Kekuatannya itu bener-bener sangat overpower banget Nah kalian lihat Meninggoy semuanya teman-teman Meninggoy semuanya gak ada sisa Oke teman-teman jadi episode sebelumnya Kita udah mencoba titan-titan yang kaman Dan belum Pandu Gaming selesaikan semua ya Kayaknya yang ini belum kita review Yang bocil kayaknya udah Yang biru ini kayaknya belum juga ya teman-teman Nanti kita akan coba review Dan sekarang Pandu Gaming akan coba Mereview titan desa konoha Ini dia teman-teman Titan desa konoha Oh my mom Namanya adalah Hill Titan Atau titan neraka teman-teman Wow Jadi ceritanya Dia ini adalah keturunan dari Naruto teman-teman Dia kurang lebih keturunan yang ke-100 teman-teman ya Setelah kematiannya Naruto Nah dia baru lahir teman-teman Dan ternyata juga Dia adalah anggota Akatsuki yang baru nih Let's go kita coba Anggota Akatsuki versi titan Pandu Gaming bercanda sih Ngarang doang tuh Oke ini dia tanpa masak-masak lagi Kita akan mencobanya Bam 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 Boom Wow Titan desa konoha Oh my mom Besar banget cuy Wow Pandu ada dimana pak Oh pandu yang warna biru Jadi lompat atau kemana Oh itu pandu teman-teman ya Nah kalian lihat Wow bener-bener keren Dia menggunakan baju-baju Jepang gitu teman-teman ya Maksudnya baju-baju Samurai Dan kita akan langsung ganti menjadi titan yang keempat Oh my Bentar dulu kocak Ngelek dong Oke sini kalian semua Bertarung lawan pandu gaming Disitu ada pandu Sini Mengganggu banget deh Pandu gaming takut dikit Kalau menggunakan titan yang level 1 Wow Wow Spoiler nih Seharusnya pandu gaming tadi Buka dulu titan yang level 2 Ini dia Titan level 2 Udah ada kekuatan aura-aura Iblisnya dari neraka Teman-teman ya Dan disini juga ada Samurainya Kalau level 1 Kayaknya gak ada Samurai deh Jadi kita akan coba review dulu Dan di belakangnya ini Ada logo Akatsuki-nya Teman-teman Ini kayak tato gitu Nah kita lihat Ini kayak gabungan antara gambar matahari Dan ada sayap gitu teman-teman ya Ini adalah logo Akatsuki yang baru Kalian gak percaya Sama pandu gaming juga Ya 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 Kok keluar kocak Ya ampun Tadi pandu gaming pencet F Oke gak apa-apa Disitu Pak Unat menggunakan Oh titan warna biru Ngapain Pak Unat Ya ampun Pak Unat malah ngedance-ngedance gitu kan Titan mukanya rusuh Mukanya berber Disini tuh santai banget teman-teman Mungkin Pono tuh udah gak merasakan efek dari encoknya ya Jadi seneng banget tuh Lihat Dia merasa kembali muda teman-teman Dan ini dia Bam 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 Boom Titan desa Konoha level 1 Dan kita akan ubah menjadi Titan Konoha level 2 Kalau tadi di tangannya ada api Sekarang berubah menjadi Aura-aura kemerahan gitu ya Aura-aura dari neraka teman-teman Oh di belakang ini Kayaknya dia udah menggunakan baju teman-teman Dan kalian lihat Disitu ada bandananya juga dong Ini adalah bandana akatsuki yang baru teman-teman Kalau biasanya yang mengkhianati desa akan mencoret lambangnya Kalau ini akan diganti dengan tulisan-tulisan Jepang gitu Pandu Gaming juga gak tau Kalau kalian tau artinya silahkan kalian komen di bawah ya Oke kita akan ubah menjadi Titan level 3 Ini dia teman-teman Boom Wow 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 Keren banget teman-teman Oh my mom Kalian komen di bawah Jika Titan ini melawan Madara Siapa yang akan menang Pandu Gaming akan mendukung dia Soalnya dia memiliki keturunan Naruto yang ke-100 teman-teman ya Oke kita akan coba ganti lagi Menjadi Titan Konoha level 4 Ini dia Wow Oh my mom Dan kalian tau harga Titan ini berapa Harga Titan ini mencapai 100 ribu token teman-teman ya Dan Pandu Gaming waktu itu membelinya menggunakan Robux Kalau gak salah waktu itu menggunakan Robux harganya 1.200 atau 1.500 Pandu Gaming lupa Pokoknya di atas 1.000 gitu teman-teman ya Nah disini Wow Dia sekarang memiliki tameng atau pelindung dalam dirinya Ini kayaknya pelindung-pelindung dari neraka teman-teman ya Sesuai namanya Heal Titan atau Titan dari neraka Wow Keren banget teman-teman Dan disini tidak menggunakan samurai Melainkan pentungan iblis Pandut ngapain ngedance-nge-dance Pandut kan Titan gitu kan Tapi wajah bocil gitu Ampun Ngejek ya ngejek Sini kau Pandut Boom Iya boom Meninggoy Takkan ada yang bisa mengalahkan Pandu Gaming Siapa disini Titan yang paling kuat Lawan Pandu Gaming Lawan Meninggoy kau Oh belum meninggoy kau ya Rasakan ini Keguatan Titan neraka Kukirim kau ke neraka Wow Dia meninggoy Yang ini lagi Sini kau Titan kolosal Versus Titan dari neraka Teman-teman Kita lihat siapakah yang akan memenangkan pertandingan kali ini Dan pemenangnya Titan dari neraka Oh my god Benar-benar Sangat-sangat kuat banget Yeyye Gaya dulu cuy Salto Lalu duduk Yap Nah Kita akan bermeditasi dulu ya Jika ada yang berani melawan Pandu Gaming Kita akan di kill Ya ampun Poundet di kill dong Berani-beraninya dia teman-teman Sini kau bro Lawan Pandu Gaming Iya Rasakan ini Boom Boom Meninggoy kau Meninggoy kita udah mengalahkan Man-Ether Titan Dan disini ada Titan Ice Sini kau Titan Ice Apakah dia keluar dari tubuhnya Ya Dasar Dump Dia keluar dari tubuhnya Kocak Dasar lemah banget Disini ada Titan Apu Titan Gendut Teman-teman Sini kau Titan Gendut Lemah Gak ada yang sekuat dengan Titan ini teman-teman Gak ada bandingannya Pandu Gaming akan coba ngedance dulu Eh 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 Ngedance dulu Eh Dan gak ada yang bisa mengalahkan Pandu Gaming Dan disini ada dance yang salto Gini Eh Ayo siapa yang berani mengalahkan Pandu Gaming Disitu ada seseorang Kita akan coba kill dia Sini kau Meninggoy Sekali dua Titan Meninggoy Teman-teman ya Dan disini sayangnya larinya lambat banget Uh Ada kunai juga di sebelah kiri kakinya ya Keren-keren Kita akan coba naik ke atas sini Bisa gak ya Ayo naik-naik Aku ingin keluar dari sini Aku ingin keluar Ayo-ayo Ini dia Ya gak sampai teman-teman Uh Kita akan coba lewat sini Mungkin bisa Yap Ayo naik Naik-naik Lebih tingin Nah Pandu Gaming sampai disini teman-teman Yeay Aku adalah Titan dari neraka Dan kalian harus tunduk terhadap Pandu Gaming Kalau tidak akan kukirimkan semua ke neraka ya Oke ini dia penampakan dari Hilal Titan teman-teman Dan kita akan coba hormat dulu Hormat Sasageo Sasageo Oh ya disini kita bisa tidur juga Nah santui teman-teman Tidur dulu dong Oke ngapain Ya Udah habis waktunya menjadi Titan teman-teman ya Dan kita akan melihat Pasti kekacauan terjadi Kalau Pandu Gaming gak berubah menjadi Titan Tuh contohnya disana Malah berantem-berantem gitu kan Iya ampun Disini juga ada Titan siapa nih Titan iblis juga kayaknya Dia ngapain teman-teman Kayaknya dia akan nyerang Kita lihat Oh enggak Dia takut kayaknya Dan disana ada Paunet Semangat Paunet ya Paunet meninggoy teman-teman Berani-beraninya kalian membunuh Paunet Rasakan ini Aku marah Karena kalian semua sudah kill Paunet Maju kalian Lawan Pandu Gaming Meninggoy Meninggoy Gak akan tersisa kalian semua Sini maju Ayo lawan Pandu Gaming Kayaknya gak akan ada yang bisa melawan Pandu Gaming Kita dance lagi teman-teman Untuk merayakan kemenangan kita Ya boom 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 Nginjak tanah kocak Dada dada dulu Hai Oke kita dance-dance dulu Ej 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 Ngapain sih Paunet Gak usah mukul-mukul Pandu Gaming Gak berhasil Ya ampun Kasian banget dah Paunet ini Paunet kita lihat level berapa disini teman-teman ya Paunet disini level 322 Dikit banget dong Ej 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 Ayo lawan Pandu Gaming Kalau berni Disitu ada beberapa titan Sini kan Meninggoy 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 lagi Iblisnya ini Kayaknya bukan topeng Teman-teman Melainkan wajah aslinya Jika dia berubah menjadi titan ya Lihat tuh giginya Bertanduk juga Serem Teman-teman Siapa ingin memiliki titan ini Komentar di bawah sebanyak-banyaknya Oke disini Pandu Gaming akan coba menunjukkan Bahwa titan ini Harganya mahal banget teman-teman ya Kita lihat dulu disini harganya 65.000 token Yang 100 token Yang mana ya 100 token 100 token Nah ini dia 100 token Teman-teman Dan kalian tau harganya Menggunakan robux itu 1200 Maha banget dah titan itu Itu sebabnya Like video kali ini sekarang juga Dan jangan lupa untuk di subscribe Dan disini kalian salah Kalau membeli menggunakan robux Sama seperti Pandu Gaming Tertipu juga Pandu Gaming membeli Heal titan ini dengan harga 1200 robux teman-teman Ini mahal banget cuy Kenapa Pandu Gaming bilang mahal Karena disini jika kalian Membeli token yang 100 Itu hanya 199 robux teman-teman ya Gak sampai seribu coy Kenapa harga menggunakan robuxnya Mencapai seribu gitu kan Seribu ruang ratus Bahkan mahal banget Pandu Gaming rugi Seribu robux teman-teman Oh my mom Dan silahkan kalian komen di bawah Kira-kira episode berikutnya Kita beli titan apa lagi nih Ini titan udah Ini udah level 3000 Bahkan teman-teman ya Ini adalah titannya Pandu Gaming Yang paling kuat Titan Hulk Uda Ini juga Uda Ini juga Uda Ini kayaknya Siapa yang setuju Pandu Gaming akan membeli Titan yang Titan Teman-teman ya Dia adalah manusia Titan yang Titan Kalian mengerti kan Dia adalah manusia Yang berukuran besar Terus jadi Titan gitu kan Ya garing banget Jokesnya agak lucu Dan berikutnya Pandu Gaming akan mencoba Titan yang ini Level 1000 Ini dia teman-teman Kita akan lihat Penampakannya Bam 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 Boom Wow Wow Titan sapi Teman-teman ya Ini seperti sapi gitu ya Yang berubah menjadi Titan Tutan duknya Kayak sapi Kocak Tapi ini kayaknya Titan iblis juga deh Hei ngapain Ngajak berantem kamu ya Sini lawan Pandu Gaming Kalau berani Maju aja serang dia Jangan biarkan dia kabur Kita akan kill dia teman-teman Sini kamu mampus kau Gak kena cuy kayaknya Kita akan kill terus Kita kejar dia Walaupun sampai ke ujung dunia Ya malah paunat yang kepukul kocak Ya ampun Pas sini ayo Maju lambat banget Dia gak berani lawan Pandu Gaming Kayaknya Nah Akhirnya dia meninggoy Teman-teman Dan disini sayangnya Dia itu lambat banget Attacknya ya Kalian lihat Yap ya Lambat banget Yap ya ampun Keburu ditendang gitu kan Attacknya lambat banget Masih ambil ancang-ancang Yap Boom Lambat banget ya Dan kita lihat dulu Perubahannya dari titan yang pertama Kayak gini cuy Ini padahal udah kayak Goku itu kan Titannya serem banget Dan ini ya kayak gini doang Dia telanjang teman-teman Dan kita ubah menjadi titan yang level 2 Wow Pakai masker Bagus titan Bagus titan Titan yang takut dengan kolona Teman-teman ya Rambutnya disini udah putih Pakai masker Soalnya mulutnya besar banget nih Dia malu kayaknya teman-teman Wow Sekarang dia punya sayap dong Tolong jelasin Kamu sebenarnya malaikat Atau iblis gitu kan Ini kelihatannya kayak titan malaikat Teman-teman Menggunakan sayap Ini sayap burung hantu kayaknya ya Dan di belakangnya itu ada tameng Teman-teman Jadi kita gak bisa kill dia Kayaknya bagian lehernya ya Soalnya tertutup dengan tameng Dan disini ada duri-durinya Dan ada hijau-hijau Yang pada game juga gak tau apa itu Cahaya Mungkin pelindung teman-teman ya Dan dia menggunakan Isial Gak ditutup di mulutnya lagi Dan berikutnya kita akan Cahaya titan yang keempat Dan boom Dia berubah menjadi iblis Teman-teman karena perigaulan bebas Gak-gak bercanda-bercanda Nah seperti ini dia Perubahannya yang terakhir Wow Ini keren banget Disini udah ada pedang Udah ada tanduk juga di pinggirnya Teman-teman Dan warna rambutnya sekarang hijau ya Dan benar-benar sangat keren Perubahan yang terakhir Disini ada paunet lagi Kita kill lagi dong Disini boom Meninggoy kok Meninggoy Uh kuat banget paunet dah Ayo lawan paunet gaming Pak Sini Pak Lewan paunet gaming Ternyata titan ini gak terlalu kuat Teman-teman Karena paunet gaming memerlukan beberapa waktu Untuk kill paunet yang memerlukan Level berapa ya Level 0 kah Gak mungkin dong Kalau gak salah paunet tadi level 100 gitu teman-teman ya Oh disini ada ice titan Ini belum level 50 nih Kita kill sekali Meninggoy Kita kembali ke desa Ayo semuanya lawan paunet gaming Oh ini dia titan yang mirip kita teman-teman Dan perubahannya masih perubahan yang pertama tuh tadi Kasian banget Dasar remah Ayo kill paunet gaming Kalau bisa Gak bisa dong Soalnya pandu gaming disini levelnya yang paling tinggi teman-teman ya Dan disini ini titan yang kenut kenapa melayang Dia buru diri kayaknya teman-teman Ya apa Mana talinya Gak ada tali bisa terbang ya Bayangkan Dan ya teman-teman Mungkin cukup skandal episode kali ini Tentang pandu gaming dan paunet Memainkan game titan Kalau kalian suka dengan episode kali ini Jangan lupa untuk dipecat tombol like-nya Comment dan di subscribe Bye 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 Sub indo by broth3rmax